Assalamualaikum teman-teman Selamat datang ya di channelku Channel ini cocok Untuk kamu yang suka tutorial Bebikinan yang unik dan seru Jangan lupa di subscribe ya Karena dengan subscribe Teman-teman sudah mendukung Channel ini untuk terus Memberikan inspirasi Selamat menonton Hari ini aku mau bikin Tutorial cara Menghias spray Untuk hantaran pernikahan Ini dia bahan-bahannya ya Siapkan Bunga artifisial Rantai renceng Warna emas Koran Bubble wrap Spray untuk seserahannya Baki hantaran Pentul Gunting Dan Jangan lupa Kawat Ambil korannya Kita buat Kepala burungnya Dengan kawat Masukkan Koran Kedalam Sarung bantal Diratakan Hingga melebar Setelah sudah rapi Rata Kita bagi dua Sarung bantalnya Untuk memudahkan Saat membuat lipatan kipas Ambil Ambil sekitar Dua sampai tiga senti Lipat Seperti Kipas Ini nanti Akan menjadi Ekornya si burung Seperti ini Dirapikan Lalu Jangan lupa Diberi karet Nah ekor burungnya Sudah jadi Sekarang Langkah kedua Kita membuat Perutnya si burung Kita ambil koran Lalu kita gulung-gulung Bulat Untuk menjadi Isi dari perutnya burung Bisa juga Diisi dengan Bubble wrap Lalu lapisi dengan koran Kita pentul Bagian perutnya Dan kita rapikan Lalu kita bersiap Membuat Kepala si burung Kita pelintir-pelintir Bagian kanan Dan kirinya Di ujungnya Kita tambahkan Kawat yang sudah kita siapkan Sebagai penyangga Agar si kepala burung Bisa meliuk Dengan rapi Kita kasih Pasti pentul Kita rapikan Bagian lehernya Kita beri pentul lagi Agar terlihat rapi Setelah lehernya jadi Jangan lupa Bagian lehernya Kita ikat Dengan karet Agar terpisah Antara perut Dan kepala Seperti ini penampakannya Sebelum digabungkan Nah cara menggabungkannya Agar terlihat kokoh Kita tempelkan Kita tempelkan Dengan Jarum pentul Dengan badannya Seperti ini Jangan lupa Diberi pentul juga Di bagian ekornya Agar ekornya Bisa berdiri dengan Tegak Dan rapi Kita kasih pentul Kanan dan kirinya Sebagai Matanya Si burung Kalau bisa Pentulnya warna putih Seperti ini Cara mentul Ekornya Kita rapatkan Dengan bagian perut Lalu kita Tusuk Dengan pentul Di sisi Depan Dan belakang Ekor Nah sudah jadi Burung kita Kita bikin Ulangi Seperti tadi Menjadi Dua Burung ya Agar Menjadi Sepasang Burung Lovebird Kita ambil Bagian Spraynya Sebagai Alas Dari Baki Dan Sebagai Tanda Untuk Sarang Burungnya Kita rapikan Mengelilingi Baki Dan Agar Tampak Menggembung Di bagian Sisi Di sisinya Siapkan Daun Rambat Kita letakkan Untuk Di bawah Burung Yang Perempuan Ceritanya Sedang Bertelur Letakkan Juga Burung Satunya Agar Dia Tampak Saling Berhadapan Dan Sematkan Pentul Di Alas Spray Agar Dia Tidak Mudah Goyang Dan Jatuh Kalau Lebih Aman Di Sekeliling Burungnya Dipasang Pentul Untuk Hiasan Bisa Rantai Di Leher Tapi Saya Meletakkan Rantai Hiasnya Di Ekor Si Burung Sematkan Rantai Rantai Emas Di Ekor Burung Dihimpit Dengan Pentul Kita Tambahkan Bunga Artifisial Untuk Hiasan Di Pojok Paki Dan Sematkan Pentul Di Spray Agar Tidak Mudah Jatuh Tambahkan Daun Rambat Artifisial Lagi Untuk Mengelilingi Si Sarang Burung Agar Terlihat Lebih Menarik Selamat Dessert Kouk Menarik Parah Orang letakkan sisa daun rambat di ujung bagian kanan untuk mengisi kekosongan serta bisa ditambahkan dengan bunga artificial warna pink kita sematkan lagi untuk ekor burung yang laki dengan hiasan rantai emas agar tampak lebih menarik tambahkan bunga untuk burung perempuan di lehernya nah sekarang bagi hantaran kita menghias sprek sudah jadi deh ini dibawa biasanya saat seserahan ya penutupnya bisa dengan mica atau dengan penutup akrilik purple lovebird kita sudah jadi dan semoga kamu bisa mencobanya di rumah terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe karena dengan subscribe kamu sudah bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan inspirasi wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati